Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah menjalani pemeriksaan pertama yang digelar Mahkamah Kehormatan MK soal dugaan pelanggaran etik terkait putusan usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK memastikan putusan atas laporan dugaan etik terhadap Ketua MK akan disampaikan pada 7 November 2023. Keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres berbuntut panjang. Pada selasa siang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjalani pemeriksaan pertama atas dugaan pelanggaran etik yang digelar Majelis Kehormatan MK. Anwar menjadi satu-satunya hakim terlapor dalam sidang pemeriksaan yang digelar secara tertutup ini. Usai diperiksa, Anwar Usman membantah jika keputusan soal batas usia Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu syarat kepentingan politik. Bisa, seperti siaran per saya itu loh, buka apa, baca beberapa putusan pengadilan, mahkamah konstitusi. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara segini? Ini kan berkaitan dengan... Oh enggak ada, ini pengadilan norma, bukan pengadilan fakta. Jadi kalau ini pemeriksaan sama keluarga, tanggapan keluarga? Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Nama Mas Ibran, secara ekspertif. Majelis Kehormatan MK memastikan putusan atas laporan dugaan etik terhadap Ketua MK Anwar Usman akan disampaikan pada 7 November 2023. Dalam sidang pendahuluan Majelis Kehormatan MK, dihadapan para pelapor Ketua MK, MK Jimli Asidiki, beralasan putusan harus keluar sehari sebelum jadwal penggantian pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Putusan juga akan dibuat sesegera mungkin untuk menghindari spekulasi publik atas proses etik yang berjalan di MK. Oleh karena itu, sidang dengan memeriksa pemohon dan termohon serta hakim konstitusi akan dituntaskan dalam pekan ini. Jadwalnya itu tanggal 8, itu hari terakhir untuk pergantian. Pergantian capres paslon. Soal putusan belakangan, tapi yang penting dimungkinkan putusan MK-MK ini sebelum tanggal 8. Kita ngebut ini, putusan insya Allah tanggal 7. 7, ya kan? Nah jadi cuma 8 hari ini. Jurubicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Tamaes Langkun, meminta Majulis Kehormatan MK dapat bersikap tegas pada Ketua MK Anwar Usman jika memang terbukti ada pelanggaran etik. TPN meminta agar Majulis Kehormatan MK dapat tegak lurus kepada konstitusi dan bukan pada kekuatan kekuasaan. Kita berharap MK-MK tegak lurus kepada konstitusi, kepada hukum, bukan kepada kekuatan kekuasaan. Itu yang paling penting. Ini adalah sanksi yang tegas apabila terbukti melanggar etik. Karena kita butuh MK, tidak hanya hari ini kita butuh MK sampai kapanpun. Di sisi lain, anggota fraksi PD Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan mahkamah konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Ia memuluskan jalan Gibran Raka Buming Raka jadi baca wapres Prabowo. Masinton menilai putusan MK menginjak-injak konstitusi karena prosesnya tak sesuai dan mengancam demokrasi. Yang kita lihat, putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka, kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Anggota fraksi Gerindra di DPR, Habibu Rohman menilai usulan Masinton soal angket terkait putusan MK tidak tepat. Habibu Rohman mengatakan, secara asas DPR tak punya kewenangan mengawasi keputusan lembaga yudikatif seperti MK. Pesas yang namanya, apa namanya, legislatif ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks teknis keputusan lembaga legislatif seperti putusan mahkamah konstitusi. Jadi hak angket itu kan ditujukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar ketentuan dan berdampak besar di masyarakat. Kalau MK, apalagi itu putusan-putusan MK, nggak bisa menjadi objek hak angket. Kita cek lah. Bisa di cek, ini asasnya sudah seperti itu, tapi bisa di cek di Undang-Undang Lasar 45 maupun di Undang-Undang MD3. Objek hak angket itu kebijakan pemerintah. Jadi kan mesti dipahami dalam konteks stres politika kan, hubungan antara... Usulan hak angket yang diajukan politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu merupakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota dewan. Tetapi perlu dilihat, apakah usulan itu akan mendapatkan dukungan dari anggota dewan lainnya atau tidak dalam beberapa waktu mendatang? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV.